Bisa kami minta teh dan... Oh tidak, ada zombie lagi! Sebelumnya dalam Trum Trum Selek I am you Dengan mempertaruhkan nyawa mereka, pembasmi zombie yang berani memberi para gadis kesempatan untuk selamatkan diri dan mereka berhasil keluar dari bunker. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Hanya satu hal yang pasti, mereka kehabisan tenaga, tidak punya makanan, dan hutan ini benar-benar berbahaya. Eww, dingin sekali di sini. Mungkin mereka harus membuat tempat berlindung untuk menginap semalam. Para gadis mengumpulkan beberapa ranting. Untungnya banyak material untuk membuat tempat berlindung di hutan ini. Mereka menaruh batang besar pada pohon. Buat sisi-sisinya. Taruh ranting di kedua sisi yang menurun sedekat mungkin satu sama lain. Tutupi bagian atas dengan ranting kecil yang berdaun. Dengan ini untuk sementara mereka bisa sembunyi dari zombie. Tendanya sudah siap. Cepat, sembunyi di dalam. Wow, ini nyaman sekali. Sayangnya, kita tidak punya pemanas di sini. Matahari terbenam dan cuaca semakin bertambah dingin. Eww, oh, piyama kesukaanku. Aku sangat merindukanmu. Mungkin lilin yang terbuat dari beberapa perbekalan akan membantu menghangatkan kita. Kita butuh beberapa kaleng soda kosong. Potong lubang persegi di salah satu kaleng. Potong bagian atas dari kaleng lain. Taruh dudukan di dalam kaleng. Sekarang, gulung sepotong kain alami. Bungkus dengan timah. Ambil sedikit minyak sayur. Tuang sedikit ke dalam kaleng. Lalu, taruh kembali dudukannya dan taruh sumbu di lubangnya. Nyalakan lilinnya. Akhirnya, kaleng akan segera panas dan kita bisa hangatkan tangan kita yang beku. Kita juga punya sumber cahaya yang merupakan sebuah bonus di hutan yang sangat gelap. Kini sudah sedikit hangat dan kita bisa tidur di rumah sementara kita yang baru. Tapi iblis tidak pernah istirahat. Zombie mencium bau para penyintas dan sedang jalan menuju mereka. Diam, diam. Penyamaran kita telah terbongkar. Astaga, dia akan hancurkan tenda kita. Kita harus lari selamatkan diri. Sekarang! Mereka berjuang keluar dari tenda dan berusaha sembunyi di hutan. Tapi para zombie mengikuti mereka tanpa lelah. Mereka hampir menangkap kita. Tidak ada jalan keluar. Kita harus bertahan. Kita butuh senjata. Untungnya, Jane mempunyai penembak khusus zombie. Kalian butuh pipa yang lebar dan karet gelang. Ikat karet gelang pada pipa dengan ikat kabel. Kencangkan dan pastikan karet gelang tidak terlepas. Tajamkan sumpitnya. Sekarang, taruh anak panah ke dalam pipa dan tarik dengan karet gelang. Lepas dengan cepat. Panahnya meluncur. Siap, bidik, tembak. Isi lagi. Target telah hancur. Setelah beberapa kali tembakan gitu, mayat berjalan tidak bisa berjalan lagi. Cepat, ayo pergi sebelum seluruh kawanan zombie mengetahui apa yang kita lakukan. Para gadis keluar dari hutan menuju jalan besar. Oh, lihat. Ada gedung-gedung. Kita pasti dekat dengan kota. Ayo lihat. Ada apa di sana? Mereka berkeliaran di jalanan sepi. Tapi sepertinya kota ini sudah mati. Tunggu, kenapa ku katakan sepertinya? Para gadis duduk di bangku. Dengarlah, sangat sunyi di taman bermain. Aku tak pernah terbiasa dengan pemikiran bahwa masih tersisa sedikit penyintas. Hei, tunggu, apa itu? Sepertinya remote control. Dan ini mobil mainannya. Aneh sekali baterainya masih bekerja. Mungkin kita harus membawanya. Kurasa ini bisa kita manfaatkan. Bahkan saat kau menyelinap melalui gang sempit, jangan pernah melupakan kalau di sana mungkin ada kawanan zombie yang sedang kelaparan. Agar tidak terkena bahaya, para gadis menggunakan tongkat swafoto. Ambil cermin dari tempat makeup lama. Dan ambil tongkat swafoto biasa. Taruh cermin ke pegangan ponsel pada tongkat swafoto. Sesuaikan hingga bisa melihat lebih baik. Tetaplah aman. Untuk melihat siapa yang sembunyi di sudut jalan, keluarkan tongkat swafoto dan lihat dari cermin. Sekarang kalian bisa jalan di kota tanpa ada yang menyadarinya. Baiklah, kita aman. Ayo terus jalan. Para gadis sampai di toko kelontong. Yeay, semoga ada tersisa makanan di sini. Para gadis kelaparan, tapi mereka harus tetap hati-hati. Mereka lihat dahulu dari cermin. Oh tidak, ada segerombolan zombie di dalam sana. Apa ini reuni sekolah zombie? Mereka ada di mana saja? Tapi sangat penting untuk mendapatkan makanan. Kita harus masuk ke dalam. Untuk mengecoh gerombolan zombie, para gadis punya ide cemerlang. Mereka perlu mobil remote control dan beberapa kaleng. Ikat tali di bagian atas kaleng. Sambungkan tali dan ikat ke mobil. Gerakkan mobil dengan remote control hingga jauh. Bunyi suara kaleng membuat gerombolan zombie menggila. Semua gerombolan zombie keluar dari toko dan mengejar bunyi-bunyian itu. Para gadis sangat bahagia karena berhasil. Dan mereka masuk ke dalam. Wah, lihat semua makanan ini. Mana yang harus kita ambil pertama? Ini bisa untuk persediaan jangka panjang kita. Oh, ini dia kasirnya. Dan ini adalah kasir yang sempurna untuk menjual makanan di saat serangan zombie. Oh, ini adalah kasir zombie. Ayo kita kabur. Kota kardus benar-benar berguna. Sudah cukup kardusnya untuk sekarang. Selotip kota kardus menjadi satu. Kembalikan kardus ke bentuk awalnya. Lem dinding-dindingnya masuk ke dalam menjadi pakaian menyamar yang bagus. Buat lubang untuk mata agar bisa melihat kemana kalian berjalan. Ide yang bagus sekali. Sulit untuk melewati segerombolan zombie. Para gadis berhasil lewat dalam jarak pendek. Zombie hanya memerhatikan benda bergerak. Jadi mereka berhenti dan pura-pura menjadi kardus biasa. Piuh, kurasa kita berhasil. Tidak ada zombie di sekitar sini. Jadi para gadis melepas pakaian kardus mereka. Selagi bersembunyi, mereka mencoba mengisi baterai ponsel. Apa yang biasa mereka gunakan? Sudah tidak ada listrik selama beberapa hari. Kalian butuh 4 AA baterai kabel pengisi daya. Buang insulasi dengan pisau serba guna. Pisahkan kawatnya dan potong bagian berlebih. Hubungkan baterai dengan selotip isolasi. Hubungkan plus dan minus dari bagian tengah baterai dengan kawat. Pasang kawat pada plus dan minus bagian luar baterai. Pasang kabel pada soket ponsel. Lihat, ponselnya hidup. Ini berhasil. Tidak ada internet, tapi kita mungkin bisa menangkap gelombang radio. Mungkin kita bisa menemukan para penyintas. Kita berhasil! Kita berhasil! Ada perkemahan penyintas dekat sini. Kita hanya harus cari jalan terdekat untuk sampai ke sana. Ayo ikuti sinyalnya. Para gadis bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Dan kini mereka punya harapan. Tapi tiba-tiba sinyal mereka hilang. Ada gangguan dan kebisingan. Matikan ponselnya. Cepat! Panik tidak pernah membantu siapapun. Tapi kami terlalu takut untuk tetap kuat. Ada zombie yang mengikuti bunyi berisik itu dan sampai ke tempat para gadis. Bagaimana kita bisa ditemukan? Seorang zombie mendekat ke Lily dan mencoba memakan tangannya. Untungnya Lily berpengalaman dan tahu caranya untuk tetap aman. Tangannya menggunakan lengan spesial anti-zombie. Bungkus lengan bawah dan tangan dengan pembungkus plastik. Buat beberapa lapis. Pastikan jari-jari tangan terlindungi. Bungkus dengan selotip lebar. Lalu gunting dan jadilah sarung tangan yang tidak biasa. Ambil sedikit tali. Buat lubang di bagian ujung dengan paku. Ikat dengan tali. Selesai! Selagi Lily melawan zombie, Jane memutuskan untuk bergabung. Dia punya busur. Bagaimana dia bisa lupa? Kalian butuh beberapa batang kayu berbeda ukuran. Taruh salah satu batang kayu menyamping. Pasang batang kayu kedua pada sudutnya. Palu beberapa paku untuk menguncinya. Lalu ambil karet gelang dan penjepit pakaian. Palu paku pada bagian ujungnya. Pasang karet gelang di masing-masing paku. Ambil sepotong kecil kain. Pasang karet gelang di masing-masing sisi. Paku penjepit pakaian dari kayu pada pegangan busur. Tarik karet gelang dan jepitlah di tengah. Isi batu pada busurnya. Tekan penjepit pakaian dan batunya terbang. Saat batu mengenai zombie beberapa kali, Jane menarik temannya dan mereka melarikan diri. Tapi itu tidak akan mudah. Mereka dikejar oleh segerombolan zombie. Sepertinya semua zombie di kota datang untuk bergabung dalam pertempuran. Mereka membanjiri jalanan dan mengejar para gadis. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita harus lari. Tapi tidak ada tempat yang aman. Para gadis lari ke mobil yang terparkir, tapi terkunci. Mereka periksa yang satunya dan mobil itu terbuka. Mereka sembunyi dalam mobil dan zombie mengepung dari segala arah. Mereka benar-benar ketakutan. Tidak ada kunci. Kita akan mati di sini. Kita tidak bisa keluar. Para zombie akan segera menghancurkan jendela. Kita terjebang. Ini adalah perangkap. Aku sangat takut. Apa yang terjadi selanjutnya? Akankah para gadis mengoloskan diri? Cari tahu di episode berikutnya dari serial Serangan Zombie. Suka episode baru kami tentang zombie? Beri komentar apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi serangan zombie. Sukai video ini jika tak sabar menanti episode berikutnya. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak ketinggalan video terbaru dari Troom Troom Select. Terima kasih telah menonton!